Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Semadura menggelar audensi ke kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura. Mereka mengawal soal peraturan daerah tata niaga tembakau yang dinilai selama ini kurang maksimal. Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Semadura menggelar audensi ke kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura yang dipimpin oleh Muhammad Ali, Ketua Komisi II. Dihadiri oleh Ajib Abdullah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dan Basri Yulianto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jurubicara Pempat TM, Abdul Bari menyampaikan kedatangannya dalam rangka mengawal hajat dan kejayaan petani tembakau tercapai, sehingga pihaknya menyampaikan aspirasi terkait persoalan tanaman tembakau, khususnya peraturan daerah tata niaga tembakau yang dinilai kurang maksimal. Pasalnya selama ini masih banyak oknum perwakilan pabrikan yang nakal dalam pembelian sehingga para petani merugi. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi itu kan, yang pertama ada istilahnya isu gudang tutuk, kemudian yang kedua ada pengambilan sampel. Ini semuanya akan dilakukan oleh kepenongan gitu kan, pengambilan sampel yang sangat besar, sehingga dianggap merugikan terhadap perang-perang. Kemudian yang ketiga, sering berkurangnya timbangan atau timbangan punya petani itu sering berkurang. Kemudian yang ketiga, masuknya tembakau dari luar Madura ke dalam Madura saat musim anin. Itu yang dianggap menjadi persoalan. Teman-teman semuanya, kami datang ke sini, ini dalam rangka mengawal bagaimana hajat dan tujuan mengembalikan kejayaan petani itu tercapai. Sehingga kami di sini datang menyampaikan asurasi, terutama pengawalan tentang perda, petaniaga, tembakau. Kami di situ berdiskusi juga menyampaikan, masih ada saja oknum-oknum yang nakal. Oknum bukan pemberinya, tapi perwakilan daripada pemberikan itu yang nakal ketika melaksanakan praktek pembelian. Dan kita sepakat, termasuk dalam hal ini yang hadir tadi itu perwakilan dari OPD, dalam hal ini adalah dari dinas pertanian dan juga dari disiplin yang hadir, semuanya berkomitmen adalah bagaimana hajat dan kepentingan para petani tembakau di Madura ini juga maksimal. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Ali menyampaikan audiensi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, pemerintah daerah harus memperjelas terkait izin kemitraan pabrikan maupun perseorangan. Kemudian terkait pengawasan juga dilegalkan untuk bisa masuk ke pabrikan sehingga bisa memantau dengan leluasan. Bersama tadi, yang pertama rekomendasi terkait 4TM segera minorati untuk mendapat pos fasilitas dan pendampingan terkait file projek, supaya legal formelnya jelas. Yang kedua, terkait BEP, supaya ke dinas maupun pemerintah ada sinkronisasi atau ada sandi dengan P4TM juga menghadirkan P4TM. Yang ketiga, terkait izin, diberjelas izin perseorangan pabrikan maupun kemitraan. Yang kelima, terkait pengawasan juga dilegalkan atau diharuskan masuk di semua pabrik maupun gudang-gudang yang sudah diberi izin. Mungkin itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Dalam audiensi tersebut, P4TM juga menyampaikan aspirasinya terkait langkahnya pupuk subsidi untuk petani tembakau. Kemudian juga menyoal kepastian dan kelanjutan pengawalan trading host dan kajian tentang tata niaga tembakau perda Jawa Timur.